Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat seperjalanan, selamat bertemu kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 13 Desember 2022, tema Renungan saat teduh kita dengan judul Melonjak Kegirangan. Melonjak Kegirangan, firman Tuhan terambil dalam Lukas 1 ayat 41 dan 44. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Ayat ke-44, salamu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah. Ada satu pribadi yang di dalam firman Tuhan, belum terlahir ke dalam dunia, namun dia melonjak kegirangan untuk sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan melonjak kegirangan. Waktu saya belajar menggambar, untuk gambaran tentang orang kegirangan, yaitu menuliskan tiga kata. Hip-hip-hore atau hip-hip-hore. Kemudian dengan gambar orang yang sedang melompat kegirangan. Sahabat seperjalanan, ada banyak hal yang membuat kita melonjak kegirangan. Sewaktu masih kecil, sahabat seperjalanan, yang di usia belum ada handphone, adalah sesuatu yang sangat mengembirakan dan kita akan melonjak kegirangan. Sewaktu kita ulang tahun, di masih kecil lalu kita mendapatkan sepeda mini, maka kita akan melonjak kegirangan. Dengan suka cita yang sangat mendalam, kita melonjak kegirangan. Namun setelah kita kemudian berangkat, lebih dewasa lagi, lebih besar lagi, kita akan melonjak kegirangan. Kalau kita kuliah, kemudian mendapatkan lulus sebagai kumlaut dengan nilai yang sangat memuaskan. Seorang sahabat seperjalanan yang masih muda, kemudian dia mengirimkan foto dia, lulus kumlaut dengan ijasahnya, karena sewaktu proses menjalani skripsi, menjalani kuliah, seringkali meminta untuk didoakan, dan dia melonjak kegirangan. Sahabat seperjalanan pun akan melonjak kegirangan bagi usia yang terus semakin dewasa. Kita melonjak kegirangan sewaktu anak kita mendapatkan pasangan hidup, dan kemudian menikah, atau kita melonjak kegirangan sewaktu punya cucu yang pertama. Sahabat seperjalanan, ada banyak alasan kita melonjak kegirangan, dan itu adalah semua kabar-kabar yang baik. Namun kita harus mengingat, tatkala Yohanes pembaptis diutus oleh Allah, sebagai pembawa kabar baik, sebagai four rider, yang berjalan lebih depan daripada Yesus, yang kemudian berkata dan berseru-seru, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Aku yang datang hanya akan membaptis engkau dari air, namun dia yang datang setelah aku akan membaptis engkau di dalam roh dan kebenaran. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Yesus melonjak kegirangan karena dia adalah Allah yang menyatakan kasihnya untuk bisa menyelamatkan kita. Bagian firman Tuhan mengatakan, jikalau ada satu orang yang percaya dan bertobat dan diselamatkan, maka akan ada sorak-sorak sukacita yang besar di surga sana dengan para malaikat. Kalau para malaikat melonjak kegirangan dan bersukacita, apalagi Tuhan yang merancangkan sebagai inisiator yang paling pertama untuk menebus dan menyelamatkan kita. Demikian juga Yohanes pembaptis, sekalipun dia masih dalam kandungan, belum terlahir. Anak ini melonjak kegirangan, seakan-akan dia tahu dan saya percaya dia tahu. Dia akan menjadi bagian daripada rangkaian karya keselamatan Kristus untuk manusia yang berdosa di dalam dunia ini. Sehingga kita saat ini bisa menikmati setiap Natal yang kita alami dari tahun ke tahun, kita melonjak kegirangan, kita bersukacita, kita memasang pohon Natal kelap-kelip lampu yang sangat indah, kita memakai mungkin pakaian-pakaian tertentu warna hijau dan warna merah yang menjadi lambang dua warna untuk suasana Natal. Kita melonjak kegirangan. Namun sewaktu kita pahami, apa yang membuat berbeda lonjakan kegirangan kita dengan Yohanes pembaptis? Yohanes pembaptis melonjak kegirangan karena dia berbagian di dalam karya pekerjaan Allah dan dia dipercaya untuk menjadi bagian daripada karya keselamatan Kristus di dalamnya. Namun kalau kita tahu, baik Yohanes dan Yesus Kristus berakhir hidupnya dengan kematian yang sangat spesifik. Yesus mati di salib dan Yohanes pembaptis mati karena dipenggal kepalanya sewaktu Herodias, istri daripada Herodias berulang tahun dan anaknya Jerome menari-nari Salome menari-nari supaya kemudian dimintakan apa yang kau inginkan karena kemudian Raja sangat bahagia. Kemudian anaknya ini berkata kepada ibunya Herodias apa yang diinginkan oleh Bunda? yaitu kepala daripada Yohanes pembaptis. Bagaimana kita bisa mengatakan Yohanes pembaptis melonjak kegirangan dan Yesus yang disalib melonjak kegirangan? Lonjakan kegirangan daripada orang-orang yang hidup dalam kebenaran bukanlah berbicara tentang keamanan keselamatan fisik tentang kelancaran hidup namun sesuatu sewaktu kita bisa menjalankan kebenaran firman Allah apapun resikonya kita akan melonjak kegirangan. sewaktu kita hidup dalam kejujuran tidak menipu sekalipun karena kejujuran itu membuat hidup kita kemudian dipersulit oleh pihak lain maka iman kita tetap akan melonjak kegirangan. Sewaktu orang yang kita kasihi berbuat hiyana tidak setia meninggalkan kita dan kita tetap hidup dalam kebenaran dan masalah itu tetap ada kita akan melonjak kegirangan sekalipun melonjak kegirangan di dalam air mata namun iman kita melonjak kegirangan lonjakan kegirangan orang-orang yang beriman yang hidup dalam kebenaran adalah lonjakan kegirangan yang penuh dengan kemuliaan keagungan dan kualitas daripada kehidupan sebuah spiritual yang sangat mendalam sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan inilah perbedaannya lonjakan kegirangan tatkala sesuatu yang lancar terjadi sesuatu yang kita inginkan terjadi dan lonjakan kegirangan tatkala kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan inilah perbedaan yang sangat jelas dua-duanya adalah lonjakan kegirangan tatkala kita sakit disembuhkan kita melonjak kegirangan tapi ada orang-orang di dalam sakitnya tetap tidak mengalami katakanlah kesembuhan namun dia tetap setia dia mempercayai Allah dia tetap mengandalkan Allah dalam sakitnya dia tetap melayani Tuhan maka yang melonjak kegirangan bukan fisiknya tetapi imannya hatinya karena kehidupannya sudah diserahkan kepada Tuhan di dalam kebenaran mari sahabat seperjalanan dalam kehidupan kita kita memiliki sebuah lonjakan-lonjakan kegirangan yang tidak hanya karena kelancaran yang tidak hanya karena kepentingan pribadi tapi kita melonjak kegirangan kalau hidup kita bisa setia kepada Tuhan kita melonjak kegirangan kalau hidup kita di dalam iman percaya yang benar tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan kita melonjak kegirangan sekalipun hidup ini berat hidup ini sulit namun kita tabah kita mempercaya Allah dan meyakini Tuhan tidak meninggalkan kita dan kita pun tidak akan meninggalkan Tuhan itulah lonjak kegirangan makna yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh sahabat seperjalanan dan juga tentunya oleh saya mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah mengajarkan kami bagaimana hidup kami punya lonjakan kegirangan di dalam iman percaya kami tidak hanya hal-hal yang sifatnya kepentingan kami hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan selamat memasuki suasana Natal selamat bersuka cita berbahagia bergembira dengan keluarga dan kerja dimanapun sahabat seperjalanan beribadah Shalom Tuhan memberkati kita semua Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda